Dan mungkin kita bakal langsung move on aja kali ya nih ke sesi selanjutnya nih yang sebenernya gak kalah menarik. Sesinya itu namanya apa? Namanya sesi First Side Chat. Nah mungkin teman-teman nih yang baru datang atau yang belum pernah dengar First Side Chat itu apa? Mungkin Handi bisa jelasin nih First Side Chat itu apa? Buat teman-teman yang belum pernah dengar, jadi First Side Chat itu adalah sesi diskusi antara selama 30 menit yang akan diisi oleh mitra komunitas ULIDA sendiri nih. Tentunya ini dilakukan biar diskusi kita hari ini makin top lagi. Dan untuk sesi First Side Chat hari ini nih kita kedatangan ada Kak Ardini dan juga Kak Neysha dari kolos teruang. Halo, selamat datang. Halo Kak Ardini, selamat datang. Hai, bisa kalian dengar aku? Ya, bisa. Oh oke, oke, cool. Sangat jelas. Oke, Neysha itu sebenarnya dia di jalanan sekarang dan sinyalnya agak-agak jadi mungkin hanya aku hari ini. Tapi, anyway, halo. Oke, apa-apa kalau gitu. Halo Kak Ardini, apa kabar? Hai, baik. Halo semuanya. Halo. Oke, mungkin ini kali Kak, teman-teman udah nggak sabar nih, kayak pengen tahu banget kira-kira kolos ruang itu seperti apa dan mungkin juga pengalaman Kak Ardini sejauh ini tuh udah gimana aja. Ya, mungkin Kak Ardini boleh dimulai sharing-sharing-sharingnya gitu kali ya. Share, share, share dikit ya. Jadi, untuk teman-teman yang semuanya, halo, nama saya Ardini. Kebetulan gue itu lulusan Arsitek UI, angkatan 2012. Jadi, aku selesai kegiatan saya tahun 2016. Dan sekarang, itu gue lagi kuliah, kebetulan lagi di London. Terus, sama, aku sekarang ada studio, lagi ada studio kecil-kecilan lah, iseng-isengan gitu, untuk interior design and architecture gitu. Jadi, untuk di Jakarta, kita mulai dari tahun 2019. Dan kita sudah melakukan banyak desain, apa namanya, dari F&B, dari food and beverage, terus residential, sama komersial, dan office, dan sebagainya gitu. Jadi, aku mulai berdua sama Nisha gitu. Dan kita perempuan-perempuan. Gitu sih. Terus, ini aku bisa next slide-nya ya. Sorry. Ini aku langsung share aja gitu ya, tentang pengalaman aku. Apa namanya? Boleh dijelasin dulu sebenarnya apa sih sebenarnya kolaseruang ini. Di kolaseruang ini, oke. Jadi, sebenarnya sih, ya standart lah. Mulanya emang kebetulan Nisha juga lulusan dari interior design, dari Raffles. Singapura, dia selesai tahun 2013. Itu hanya berbicara dengan teman-teman. Dan kemudian, karena aku pernah berkawan-teman dengan dia, sejak sekolah junior dan high school. Jadi, pada akhirnya, kita seperti, seperti, sedang-situasi kita berjalan-situasi. Karena desain, arsitektur, dan interior, itu kan banyak-sangat amat banyak boundaries-nya ya. Maksudnya, bangun dari klien lah. Maksudnya, kreatif thinking-nya tuh banyak banget lah terkekalan. Terus kita kayak, udah dari klien ada banyak keinginan, dari bos juga. Dan kita seperti, you know what? Let's try and just, like, you know, start something on our own. It wasn't easy. It wasn't easy. It was like a whole, like, rollercoaster ride. We were, you know, crying and, like, whatever. All of that, like, drama stuff. But in the end, somehow, it ended up, yeah, we're still, yeah, okay lah. We actually enjoy, like, you know, working together and within this, sort of, like, working field. Good to see. So, we do architecture design since 2019. And also, we also do construction. And then, next side, please. Oh, can I, can I, like, do this on my own? Oh, okay. Yeah, and then, sorry. And then, selain di bidang yang itu, yang berhubungan dengan desain secara, apa ya, tangible, gitu lah, bentukannya, kan, maksudnya ada. Ini, kita juga lumayan tertarik sama, not necessarily research, tapi kita tertarik sama daily conversations about space itself. Dan kebetulan, aku juga masih lumayan sering diskusi sama teman-teman aku dari kampus dulu, dan segala macemnya. Jadi, kita, aku kemarin sempat kolaborasi sama beberapa teman kampus dari jurusan Arsitektur UI aku untuk kita bikin this web scene that we actually, apa namanya, launched last year. Which kita hampir saat ini belum sempat nulis lagi, karena pada sibuk. Tapi, you know, it happens. But, you know, it's fun also. And we always, our approach towards this sort of like working field, it's always, we want it to be like as pop and easy as like, you know, so people don't, jadi bisa kayak relate ke orang-orang lain secara lebih nyaman gitu sih. Jadi, next slide, I guess. Gitu, terus, next-nya. Oke, ini the contributors, bisa next aja. Nggak, nggak ini. Oh, nggak mau bit. Dek-dekan. Oke, um, so, oke, I think I've covered this area also before, I guess. So, you can go to like the next slide. Um, okay. Yeah, um, yeah, and then I also covered this first. I'm so sorry, it's not kayak pas gitu, tapi bisa next lagi. Ini basically the sketches that I, that I made for like my clients initially, which is, you know, okay. So, um, this, you know, construction site and its patriarchal culture. Should I start talking about this sort of like area? Nggak apa-apa nggak sih? Iya kan? Boleh, boleh banget, Kak. Oh, oke. Oke, sorry. Anyway, yeah, other than, you know, the pretty kayak hasil-hasil yang lucu, bisa difoto apa segala macem, kayak sebenarnya tuh dapurnya tuh sangat amat berantakan banget. Apalagi kita cewek-cewek. Terus kayak kita, kita cewek-cewek berdua, terus, ya mesti berurusan sama ya segala macem, apalah itu, mau vendor, mau klien, mau apa-apa. Terus kan maksudnya desain itu kan adalah ilmu yang sangat amat, bukan ilmu juga sih, maksudnya area yang sangat amat subjektif gitu kan. Dan sering lah kita ketemu kayak, oke, misalnya aku gitu sebagai desainer, tapi aku pikir ini, you know, what I want to do, because I'm like the desainer, tapi itu sering di-counter sama, sama, sama opposite, ininya, sama orang yang berlawanannya, terus mereka tuh bisa kayak, you know what, I don't think that you know what you're talking about, so this is like the right thing. It happened so many times, and, to be honest, kita juga, masalahnya gini, ketika, 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 apa namanya, ketika kita, berhadapan sama yang kayak gitu, kayak each person sendiri itu tuh beda-beda, jadi kayak, every time it happens, we actually have to adapt to it over and over again, there's no like one recipe, where, you know, you can just like do this, and then it will, you know, no one will like do that to you anymore, because like, I mean, everyone is different anyway. Jadi, satu, mesti kebal. Bener-bener mesti muka badak, itu sih kita. Mesti muka badak, and, is that a better term? Nobody know what I mean. Terus, ya itu sih, terus, kalau misalkan, aku juga sama partner aku, kita sering approach-nya emang, so, we treat everyone, like a, not necessarily like a friend, but we want to, you know, like that friendliness, but with that sort of like professional, like, and a lot of, and you really need to be careful with that, because you might, karena kalau kamu perempuan gitu, nanti malah bisa dikiranya terlalu, you know, centil lah, or apa, you know, there's like a lot of like steps, steps yang sebenarnya itu sangat amat intrikat and so delicate that you don't want to go over a certain border to be like perceived differently by other people, if you know what I'm saying, but you do need to be friendly, or if you, karena kalau misalkan kamu perempuan, terus kamu kayak ada apa, sotoy, ah, kasih, quote-unquote, ya, or something, mereka bisa kayak, you know what, this girl doesn't know what she's talking about, and then they wouldn't just like hear us, although they hired us, it, you know, it's, it's different, it's, it's a lot of drama, but anyway, itu sih yang aku iniin gitu, sebenarnya. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa masuk ke sesi chit-chatnya aja kali ya. Sebelumnya, sebelumnya makasih banget, Kak, untuk tadi berjelasin tentang kelasa ruangnya, keren banget berangkat dari dua orang wanita yang sahabatan, terus akhirnya bisa menciptakan sesuatu gitu, keren banget. Mungkin, aku mau tanya-tanya sedikit nih, Kak, sebenarnya kan kalau misalkan arsitektur itu masuk ke dalam tanah STEM kan ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, at the first place sendiri, apa sih yang membuat Kakak sebagai seorang wanita tuh tertarik pada bidang ini? Yang tertarik, it's really hard question, because, to be honest, dari aku kecil tuh sebenarnya aku udah tertarik sama bidang ini. Then, this may sound really, I don't know, not that smart sounding, but honestly, aku udah tertarik dari zaman kecil, aku suka main The Sims. Honestly, it's as simple as that. I was so addicted to the game, to the point, yeah, yeah, it actually made me, you know what, I really actually want to like make this house someday for like someone. and then later, I mean, after that, terus aku keterima di ini, ternyata kayak, wah, kuliah beda banget ya, so, what, The Sims. And then, and then after that, it's just, you know, and no, I actually really, I'm really passionate about what I'm doing right now, but, yeah, and then after that, it's just, it's a part of me, actually, it's my, although you can say that it's my job, but it's also my hobby, my passion. so, so, every time I'm doing it, I'm, you know, I don't actually feel like I'm working. That sounds too romantic, but it is what it is. In a way, gitu. Gitu sih, Oke, FYI, aku juga suka banget sih, kalau main The Sims, tapi mungkin aku, nggak jadi, architect, architect, tapi ya, oke, we have the same interest, gitu ya. Mungkin aku pengen ini sih, aku mungkin pengen tanyanya beda, karena tadi kan kakak sempat, nyebut gitu ya, mungkin sebagai wanita, you don't want to be perceived differently, gitu ya, tapi saya kayak dibilang, gimana, gimana, gitu, nah, kira-kira, apa aja sih nih, kira-kira stigma yang pernah kakakak terima, atau alami sebagai perempuan, dan mungkin kayak, how you deal with it gitu, kayak gimana cara kakak meresponinya gitu. It's really hard, I don't wanna like, you know, I don't wanna like, pinpoint on one thing, but anyway, one thing that you need to, that I, me and my partner, I need to actually, think about every time we go inside, kayak baju, that's like, kayak we cannot, kayak wear, you know, whatever it is, karena nanti di lapangan, akan ada laki-laki lah, and then we would like, you know, wow, apalah, itu yang akan mereka, ini sama kita, and then actually, what was the question again, stikusnya apa, iya sih, jadi, jadi kita sangat berhati-hati-hati, sama, sama, sama penampilan itu pertama, terus juga, stik, tadi ini ya, stigma-stigma yang sering di, yang kita sering dapetin ya, iya bener, dapetin itu sebenarnya susah banget, sebenarnya itu sering banget, di, aduh, namanya juga lapangan kan, maksudnya kayak, kita dealing with a lot of vendors, yang, apa namanya, ya dari berbagai macam, inilah, dari berbagai macam, different vendors, and then, I actually, I stated this, in my previous explanation, a lot of times, actually, they think, although they may do know, better than us, because, misalkan ini, vendor, certain material, and we never really worked with that material before, and then, you know, they would be like, you know, they know how it works, basically, and we're just like, the designer, we want it, but, also at the same time, because they think that they know better than us, and we're like, these two little girls, they'd be like, or they would actually, kayak talk down to us, actually, on site, that happens a lot of times, and then, this is also really hard, a lot of the times, because, kita, aku juga butuh dia, and untuk, you know, to finish all the time, jadi, kita sering banget, cuma kayak, Okay. And then, it's actually a good thing, that I'm doing it, that we're doing this, we're doing this together, aku sama partner aku, so, it's, it really helps, when you have someone by your side, and then, when that happens, you can just like, talk it out, you know what I'm saying, you can just like, talk it out, and then, it's sort of, like, relieves a little bit of your baggage, of your shoulder a bit, terus, jadinya kayak, Okay, let's have ramen now. Mungkin ini, kali, kita juga, sebagai wanita, juga mungkin penting ya, untuk handle it gracefully, kali ya, kai, jadi, kita juga mungkin, jadi, kita juga harus tahu, gimana cara menjaga diri kita, dan sebagainya, mungkin, ini ada yang mau ditanya lagi? Oke, nah, kalau aku, tadi, sempat dengar, kakak sempat bilang tentang, menjaga pakaian, ini kita agak sedikit, melancang dari arsitektur, dan stem dulu kali ya, menurut aku ini menarik, kayak, gimana sih, sebenarnya dalam, menjaga pakaian, dalam keadaan, dan kayak, gimana kakak, apakah kakak pernah, mendapatkan pelakuan-pelakuan, tertentu, sehingga, harus menjaga pakaian, atau justru, memang, kakak menghindari hal-hal, seperti itu, bisa diubur itu, oh my god, ini, kayak detail, tapi, sejujurnya, aku, kayaknya, kalau gak salah, aku sama partner aku, kayaknya gak pernah, untungnya sih, ngalamin ada, kayak, dari pakaian kita, karena kita udah, udah aware dari awal sih, maksudnya kayak, you know what, kita really need to be careful, you don't wanna look to, you know, like, karena kita kan lumayan suka, dan-dan anak-anaknya, juga kayak, I don't know, whatever, tapi kayak, setiap kali ke site, maksudnya ya, gak buluk juga, gitu, masih pretty, cuma, ya, agak mungkin, dijaga sedikit, biar gak, gak diomongin lah, gitu, pasarnya kan, dan, sebenarnya ada, this is kind of, or like something, kind of, tapi, aku juga, lumayan ngejaga, social media aku, dari vendor-vendor itu, karena mereka lumayan sering, lumayan sering, kadang-kadang aku, kalau, kayak, kan berhubungan lewat WhatsApp, segala macam kan, dan dia trang 25, ngsudnya, lah, juga, kan salingznee, pasal, namun, And also my partner too. We, you know, both of us, we don't want people to like track us, sort of like that way, because, yeah, it's, you know, it's, it is what it is, again, I'll keep saying that word, but, you know, it's not like aku kayak menerima itu apa adanya aja sih, maksudnya nggak, nggak kita nerima aja juga gitu, cuma, ya, sebenarnya emang kondisinya kayak gitu, dan, then we sort of figure out, like a way, like, sort of the maneuver around it, see, we're still trying to, though, we're not 100% good at it, but we're still trying. Oke, sebenarnya hal-hal kayak gini ya, dark side yang sangat disayangkan, yang harus dihadapi oleh women in STEM gitu ya, mungkin kalau kita mau balik lagi ke arah arsitektur, sebenarnya dengan stigma-stigma seperti itu kan tentunya mungkin panelis kita, attendis kita, ada yang tadinya tertarik untuk masuk ke bidang arsitektur, dan sekarang merasa mungkin kayak ragu nih, pada newbies-newbies ini tuh kayak untuk terjun ke bidang ini, ternyata nanti akan banyak patriarki, isi patriarki, dan kayak dibeda-bedakan sebagai wanita dan lain-lain, kira-kira kau bisa berikan insight atau gambaran ya sih kepada peserta di sini, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk nggak apa-apa kalau mau terjun ke bidang ini, kita bisa kok sebagai wanita gitu. Oke, insya Allah. Well, good thing is that sekarang sebenarnya makin banyak ya, maksudnya kayaknya untuk desainer, maksudnya perempuan, dan sekarang udah banyak banget lain, maksudnya I just started my studio in like 2019, there's a lot of like other really talented studios also, yang udah dari, I don't know, five, six years ago, yang perempuan juga gitu pendirinya, jadi kalau ngeliat dari, ngeliat dari polanya sih sekarang makin banyak, jadi in that, in that aspect sebenarnya, don't be too afraid, karena di atas kamu udah ada kakak-kakak yang udah agak melalui, jadi kayak, I think, if you guys want to like start doing it, you guys are in a sort of like good spot to start, because udah ada the previous generation ya, and I think the one thing that I, that I can sort of like highlight of being a woman, and also in this field is that, again, I don't know, this might not apply to everyone, but me and my partner, we're pretty sensitive, in a way, we actually like, every time we talk to, kayak ke klien, or like, you know, to discuss and stuff, we can, because, because, we are like emotionally trained to be sensitive, and somehow kayak, apa ya, bisa, bisa, bisa ngobrol sama, bisa, apa ya, bisa analisa keinginan klien, dan, menurut aku lebih agak, kayak, tepat pada sasaran gitu, karena kita, ketika mereka ngobrol, kita beneran, actually, actually listen, and then we're like, okay, this is what you wanted, walaupun tetep banyak revisi, tetep, cuma aku ngerasa kayak, ini juga aku ngerasa dari kayak hasil-hasil studio-studio lain juga, yang banyaknya perempuan ya, ininya, pendirinya kayak, that little feminine, the feminine touch that I'm about to say, it doesn't mean kayak colors pink and stuff, you know, but you can actually see that there's like a feminine touch to words, just like, the design, even though it is actually really masculine, and that's like the one thing that, like, as women can do, and not the other gender. Oke, menarik banget ya Han, tadi kakaknya udah bener-bener nge-share nih gitu ya, kayak, oh jadi ternyata tuh feminine touch kita, not only mungkin kayak awalnya kita insecure gitu ya, kayak, oh kita bakal di-judge atau kayak treat differently, tapi ternyata ada manfaatnya juga gitu ya, karena emang, apa sih, grow power tuh kayak gak ada yang bisa ngalahin gitu kali ya. Mungkin ada nih sedikit pertanyaan terakhir kali ya, mungkin kira-kira kakak ada gak nih pengalaman yang bener-bener wah banget nih, yang membanggakan, dan mungkin mereka juga ingin share ke kita gitu, selama menjadikan kolas ruang, atau mungkin kayak sebagai interior design in common aja gitu. Membanggakan. Well, actually, selalu, kita setiap kali menyelesaikan projek, kita selalu bangga. Wow. Kayak itu, basically sebenarnya itu sih. Kita setiap kali nge-resaikan projek, kita selalu bangga, karena we actually really like what we've been doing, dan kita kayak terus-terus. It's basically like our baby. Setiap projek is like our baby. We do it from start to finish, every detail, every, you know, we're like edit, it's a part of us. Jadi, ketika itu selesai, kita selalu kayak, akhirnya selesai ya, bagus ya, wah keren ya, cocok nih ya, ada di Korea gitu. Misalnya kita suka kayak pamer-pamer sendiri. Tapi, apa namanya, ya, dan again, untuk sampai ke situ, itu crazy rollercoaster ride juga gitu loh. Jadi, I don't think that there's just like, there's like one big moment, because I think all of like, our designs are like our baby, and every time it's like done, we've always just like, haaah, kids. Tapi, emang pasti kebanyang sih, karena kayak, you really care about what you do, jadi emang pasti, ngeliat your projects, tuh bukan kayak cuman project, tapi kayak, it's my little baby. Terus kayak, when it's done, kayak, my little baby, udah grow up to be, this amazing thing gitu kan. Mungkin karena, waktu kita juga gak terbatas, mungkin dari, kakak mau ada gak closing statement, mungkin kayak final tips gitu, yang mungkin bisa dikasih, ke peserta, dan juga ke panelis kalian ini. Final tips, oke. Maybe, untuk, kamu semua, yang nantinya, mau, masuk ke bidang ini, intinya sih mungkin, dari aku, sering banyak ngobrol, sama orang sih. Kayak, different, very different type of people, bukan yang kayak, cuma close circle doang. That way, you can get a sense of like, what is this person like, and then, kalau, kayak, di bidang aku, tentunya, kayak misalnya, ngomong sama vendor, apa, ngomong sama siapa, jadi kayak, just like, from the first few sentence, that they would say to us, I can already, like sense, okay, I need to, speak to him, in this certain way, and then that way, he can like, hear me out. If I would speak to him, like, I'm speaking to you guys right now, of course, he would be like, what, no, like, no, gitu kan, jadi kayak, itu sih, maksudnya sering-sering ngobrol sama orang, jadi kayak, bisa analisa, oke, kalau ngobrol sama ini, aku mesti, bersikap seperti ini, dan it actually helps, to be a little bit, apa namanya, chameleon ya, kayak, ya itu, it helps. Ser banget sih, jadi lebih kayak, tau memposisikan dirinya, gimana di depan lo, cowok-cowok yang kadang, suka memang, underestimate kita ini, mungkin last but not, list nih, kan tadi, kayak yang udah kakak bilang, ini adalah, your little baby, yang dari awal dibangun, berdua sama temennya, terus sekarang udah ngehandle, banyak projek, thankfully, terus habis itu, kira-kira ke depannya, gimana sih, kak, harapan kakak sendiri, dalam membangun, kolaser wang ini, it's like our last question, ke depannya, wah kita, ini agak susah ya, ngomongin masa depan, cuma, aku sih sempet, kayak ngobrol gitu, maksudnya kan, temen-temen aku, yang lulusan dari UI, dan maksudnya dari, yang di bidang ini juga lah, kita kan sekarang udah banyak nih, mulai bikin-bikin, sendiri-sendiri gitu kan, kecil-kecil-kecil, gitu gitu, aku sih berharapnya, maybe one day, we can just like, ada satu tempat, kolektif gitu, tapi kita tetep akan berdiri sendiri-sendiri, cuma, harapan aku adalah, ada this one platform, one space, where we can, kayak, kayak co-working space, tapi emang udah teman-teman kita, jadi kayak, walaupun kita kerja sendiri-sendiri, cuma sepas waktu, lagi, istirahat makan siang apa, gimana kita bisa hidup bareng, discuss things, and just like, you know, talk about, because like, a lot of the times, the random, like creative ideas would come up, ketika lagi makan basok, gitu kan, jadi kayak, I want this like, space, jadi bisa ketemu sama, other creative minds, and then I can, then we can just like, discuss, and then maybe, go back to each of our own job, tapi, there's still that like, collective sort of like, thinking that, you know, right on, thank you banget nih, Cardini, for the very empowering session today, thank you so much, Kak, udah mau sharing-sharing sama kita, mungkin caranya ada tambahan? Iya, mungkin aku juga pengen berlama kasih banget, gitu ya, kayak meskipun cincet-cincet ringan, tapi sebenernya tuh, gak kalah, insightful gitu, sama sesi panel, yang mungkin kesannya lebih serius, gitu.